Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Diceritakan ada sebuah keluarga yang mengadakan jamuan makan malam dengan mengundang seorang ustad Ustad itu boleh dikatakan sebagai ustad keluarga Karena ustad itu yang sering dipanggil untuk memberikan tausiah-tausiah di dalam keluarga Bahkan kemudian mengajari bagaimana cara membaca Al-Quran Tetapi pada malam hari itu sesudah jamuan makan malam selesai Dan ustad pulang keluarga itu merasa kehilangan satu amplop uang yang isinya adalah 5 juta rupiah Mereka langsung menuduh si ustad itu adalah pencurinya Karena tidak ada orang luar yang lain selain ustad itu Mereka kemudian tidak pernah memanggil ustad itu lagi Bahkan tidak pernah menghubunginya sama sekali Sampai pada suatu ketika istri dari keluarga itu ketemu dengan ustad di jalan Dengan wajah yang masam ibu itu bertanya Ustad tau gak mengapa kami tidak pernah menghubungi ustad lagi Mengapa kami tidak pernah meminta ustad untuk memberikan tausiah lagi Kerasa gak ustad? Dan ustad itu sambil tersenyum bertanya Memang ada apa bu? Dan ibu itu menceritakan bahwa pada malam hari itu ketika jamuan makan malam Dia kehilangan satu amplop uang yang isinya 5 juta rupiah Ustad yang mengambilnya kan tuduh ibu itu Dan ustad mengatakan ya saya yang mengambil amplop itu Karena saya melihat amplop itu berada di meja makan Di dekat saus, di dekat sambal, di dekat sayuran Saya khawatir kalau amplop itu basah dan kemudian kotor terkena makanan Maka saya singkirkan di bawah Al-Quran Dan saya tidak mengatakan kepada bapak atau ibu Karena saya yakin bahwa setiap hari bapak atau ibu pasti membaca Al-Quran Dan melihat amplop tersebut Langsung sontak seketika Ibu itu merasa sangat menyesal dan malu sekali Ya karena memang sudah beberapa bulan sejak kejadian itu Mereka tidak pernah membaca Al-Quran lagi Sehingga tidak tahu kalau amplop yang berisi uang itu Ada di bawah Al-Quran Kita ambil hikmah dari cerita ini Saya Fuzna Marzukoh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih